BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kembali mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, Episode 3 Kamu sudah berani menyangkal asal-usulmu sendiri, Jadmiko. Itu dosa besar! Cukup! Jangan bicara apa-apa lagi. Aku hanya mengakuimu sebagai ibu sebutan saja. Kamu hanyalah orang lain. Apa itu kurang jelas? Bacat, Miko! Ayo, kalian pikir demang seronggo Marto takut berhadapan dengan makhluk seperti kalian? Ayo, jika kalian sudah siap, silakan kalian pergi bersama-sama. Kenra ke Jahanam! Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah. Tak ada lagi pelangi di Cakrawala. Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas. Semua karena ulah manusia. Jadi kalian ingin tahu siapa aku? Ia, sebutkanlah namamu. Namaku Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Wati atau Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Akulah raja di raja istana Mataram ini. Asmara di tengah bencana, episode 3. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual. Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi. Naskah ditulis oleh S.T.Jab, penata suara Jimmy Mumu, dengan sutradara Hari Yoko. Asmara di tengah bencana, semua kembali pada sang pencipta. Semua kembali pada sang pencipta. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, seru nih. Tidak boleh panik. Berlindung di bawah meja atau pintu. Jauh dari kaca dan lindungi kepala. Bagus sekali. Ada lagi? Kalau gempa berhenti, segera keluar rumah cari tempat terbuka. Dan ikuti instruksi petugas yang dapat dipercaya, Bu. Mantap, Dimas. Siapa lagi? Saya, Bu. Bu, sebarkan ke grup WA, biar semua tahu ada gempa. Upaya, datang penyebar hawak. Eh, sudah-sudah. Nah, jadi kalau ada gempa tidak boleh panik. Cari tempat terbuka yang aman. Tapi kalau tidak sempat keluar, berlindung di kolong meja. Siap untuk selamat? Ajarkan tangga bencana sejak dini, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Iklan dayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id SMAN-BURBA.com SMAN-BURBA.com selamat menikmati Pagi hari yang cerah, Belendung, Ki Bekel Wong So Guno dan Bagus Merapi siap-siap meninggalkan dalam kepatian kulon. Mereka segera naik ke atas kuda masing-masing. Ki Patih dan Nyipatih mengantarkan mereka sampai di pintu regol depan. Maka setelah semuanya siap, perjalanan ke lereng Merapi pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baru saja Belendung dan lain-lainnya meninggalkan ruangan pendopo. Saat berikutnya, tampak dua orang prajurit jaga bergegas menghampiri Ki Patih Joyo Suponto yang sudah hampir masuk ke ruangan dalam. Ki Patih dan Nyipatih segera membalikkan punggungnya dan dua orang prajurit jaga itu pun melakukan sembah hormat. Ada apa prajurit? Mengapa kalian berdua datang tanpa ku panggil? Adakah sesuatu yang penting yang perlu kamu laporkan? Ampun, Ndoro Patih. Kami berdua mau melaporkan tentang pembunuhan. Hah? Pembunuhan? Jih, Ndoro Putri. Pembunuhan yang sangat kejam. Sepertinya pelakunya bukan manusia, melainkan binatang buas. Benar, Ndoro Putri. Kami sudah memeriksa luka-lukanya. Seperti bekas gigitan dan cakaran binatang buas. Tapi anehnya, kulit korban menjadi kisut dan darahnya mengering. Sudah jelas. Itu perbuatan yang sama seperti yang pernah dilakukan kepadaku. Aku tahu mereka adalah serigala siluman. Aku pernah menghadapi mereka dan hampir saja aku dapat dibinasakan. Untung ada bagus merapi yang bisa menolong mengobati lukaku. Hmm, terus? Sekarang bagaimana? Apakah mayat kedua orang itu masih ada di tempat semula? Masih, Gusti Patih. Masih di tempat semula. Kalau Gusti Patih mau melihat seperti apa keadaannya, mari, kami akan hantarkan. Sampai jumpa. 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 Nah, lihatlah Gusti Patih. Seperti inilah keadaannya. Ah, kasian sekali mereka Wah, luar biasa binatang itu Dia bisa merobek-robek isi perut korban seenaknya Seperti merobek selembar kain Pasti kukunya sangat tajam dan giginya Giginya pasti setajam pisau cukur Ya, sekarang aku lebih yakin lagi Ini adalah perbuatan seekor serigala siluman Yang pernah melukaiku Hmm, baiklah Kalian sudah mengobarkan bendera perang Dan aku patih Joyo Suponto Akan meladeni kalian berdua Hmm, ayo prajurit-prajurit Ini, angkat mayat-mayat mereka Dan kuburkan sebagaimana lazim ya Baik, Gusti Ketika beberapa orang prajurit Mulai membenahi dua orang korban tewas Saat itulah, beberapa orang warga Datang berbondong-bondong Untuk melaporkan hal yang kurang lebih sama Ini, ada apa? Hmm? Kalian mau apa? Sudah, jangan dilihat lagi Ini bukan tontonan Lebih baik kalian pulang saja Eh, ampun Gusti Patih Eh, kami berdua juga ingin melaporkan peristiwa yang sama Eh, ada pembunuhan Benar, Gusti Patih Pembunuhan keji yang pelakunya kurang lebih sama Binatang buas Tubuh korban penuh luka Dan cakaran serta gigitan Eh, kami Hampir tidak sanggup menyaksikannya Hmm, dimana sekarang peristiwanya? Hmm? Coba, beritahu aku Eh, di sana Gusti Tidak jauh dari pintu rego Ndoro Penewu Agak masuk gang sedikit Di sebuah pelataran kecil yang ditumbuhi pohon-pohon kembang Eh, eh, mari Ndoropati Kalau Ndoropati mau melihatnya Mari, kami antarkan Iya, benar Ndoropati Kami tidak berdusta Kami benar-benar melihat peristiwa itu Eh, em, maksud kami Melihat korbannya Kalau peristiwanya Kami tidak tahu Ndoropati Wong tahu-tahu kami sudah melihat dua maya tergeletak di sana Patih Joyo Suponto menarik nafas panjang Wajahnya merah padam Bertanda bahwa dia sedang diliputi kemarahan Patih Joyo Suponto memang sedang marah Sedang geram dan dendam Dia sudah tidak sabar lagi menunggu malam tiba Karena dia bertekad akan menangkap dan membinasakan dua binatang buas Yang menjadi perusuh di kota Raja Mataram tersebut Terima kasih telah menonton! Menarik Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Belendu, Kibekel Wongso Guno dan Bagus Merapi sudah jauh meninggalkan kota Raja Mataram. Sekarang mereka istirahat di tepian sawah. Sambil melihat lereng-lereng Merapi yang indah. Tampaknya Belendung kelihatan letih. Dia duduk bersandar di bawah pohon asam yang rindang. Sementara Kibekel duduk di atas bongkah batu ceper. Sesaat lamanya, mereka berdiam diri. Kok diam saja Belendung? Ah, ya mau apa lagi Toki Bekel? Beginilah orang kalau perutnya sudah kenyang, sudah puas, makan enak. Misalnya ya tinggal diam sambil berbaring. Kalau kebablasan malah bisa tidur nyenyak. Oh, kamu itu sudah seperti raksasa, Belendung. Maunya makan banyak, enak, dan tidur nyenyak. Jangan begitu, Belendung. Kamu harus bisa sedikit prihatin supaya apa yang kamu cita-citakan dalam hidup ini bisa tercapai. Oh, aku ini tidak punya cita-cita apapun Kibekel. Cita-citaku ya hidup seperti ini. Ikut aliran saja lah. Ada angin membawa ke utara, saya ikut ke utara. Ada wombak menghempas ke selatan, ya saya juga ikut ke selatan. Pokoknya ikut aliran. Enak loh hidup seperti ini Kibekel. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak persaratan, dan kita bisa santai serta tenang. Kalau ada kesulitan juga, kita berusaha mengatasinya sebisanya. Tidak perlu dipaksakan. Kalau bisa diatasi ya diatasi. Kalau tidak bisa diatasi ya sudah, dibiarkan saja. Nanti juga selesai sendiri. Wah, aku tidak setuju pendapat seperti itu. Loh kok? Bagus merapi tadi kemana, Toblindu? Kok tidak kelihatan? Iya, iya. Namanya anak kecil Kibekel. Kibekel paling-paling ya dia bermain-main di sekitar tempat ini. Tapi kudanya masih ada loh. Anaknya kok tidak ada? Ini begini, kalau Kibekel memang penasaran cari saja. Kalau saya ya sudah, dibiarkan saja Kibekel. Nanti juga dia kembali lagi kemari. Hmm, ngomong sama kamu tidak banyak gunanya, Belendung. Wah iya. Wong pendapatmu itu hanya bisa dipakai untuk kamu sendiri saja kok. Tidak bisa dipakai oleh orang lain. Tidak ada yang cocok untuk orang lain. Ya, seperti inilah falsafah hidup Belendung. Pokoknya semua akan beres dengan sendirinya. Jadi orang lebih baik cara gampang saja. Ya, cara gampang saja seringkali ketemu susah. Apalagi cari yang susah. Nah itu, itu bukan Bagus Merapi apa tau ya? Itu loh Kibekel itu tuh yang berjalan. Yang mana? Itu berjalan di tepi pematang sawah itu. Ah, bukan, bukan. Itu anak desa sekitar sini barangkali. Bagus Merapi tidak seperti itu gerakannya. Ayo, Belendung. Ayo kita cari. Apanya? Bagus Merapi itu tanggung jawab kita loh. Iya. Kita sudah janji pada Ndoro Tumenggung akan mengantarnya ke Jatisari. Ke rumah kakeknya. Nah, kalau sampai dia mengalami sesuatu yang buruk di jalan, kita yang harus bertanggung jawab. Ayo, Belendung, bangun. Ayo. Jadi orang kok malasnya bukan main. Ayo cepat kita cari Bagus Merapi. Lalu kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Sih tuh, aku tak ngulet dulu. Kibekel ini tidak membolehkan orang senang sedikit loh. Ah, baru saja istirahat. Belum lagi nasinya turun. Sudah diajak kerja lagi. Diajak naik kuda lagi. Ah, bagaimana tau ini? Nanti kalau nasinya terguncang-guncang, melorot lagi dan lapar lagi, bagaimana Kibekel? Kalau lapar mau makan di mana? Coba, soalnya bekannya sudah habis. Kibekel Wong Sokuno dan Belendung akhirnya mencari Bagus Merapi di sekitar tempat mereka istirahat. Tapi rupanya, bocah itu tidak dapat mereka temukan. Hanya ada seekor kuda yang diikat di bawah pohon liar. Sementara penunggangnya tidak tampak di manapun. Wah, memakai tenan bocah itu yoh. Wih, jangan kebangetan. Oh, jangan-jangan dia pulang sendiri ke begang. Ya sudah, yuk, 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 yuk. Kita susul dia yuk. Ya, ayo cepat. Yoh. Belendung? Ya. Kamu bawa kuda yang satunya lagi ya. Supaya di jati sari bisa dimanfaatkan. Kalau ditinggal di sini, sayang. Oh, iya, iya. Bawa yang satunya lagi ya, Belendung? Iya, iya, iya. Beres Kibekel, beres. Awang kuda harganya mahal kok ditinggal. Ya tidak mungkin itu. Sini, sini, biar aku yang tuntun. Ayo. Terima kasih telah menonton. Setelah seharian mengarungi angkasa, sang Bagaskara pun akhirnya tenggelam di balik Cakrawala. Malam pun turun perlahan-lahan. Hari menjadi gelap. Kipatih Joyo Suponto melangkah mondar-mandir di ruangan pendopo. Wajahnya kelihatan tegang. Apalagi setiap kali telinganya mendengar lolongan serigala. Hatinya panas. Dia merasa ditantang. Akhirnya kipatih bergegas memasuki ruangan biliknya dan membuka pintu lemari tempat penyimpanan senjata pusaka. Kakang Patih, mau kemana? Apakah kamu tidak mendengar suara itunya? Lolongan serigala itu membuatku geram. Dia seperti menantang. Dia sengaja ingin berkelahi dengan Patih Joyo Suponto. Sudah toh Kakang Patih. Masa binatang ditafsirkan seperti itu? Mereka itu binatang buas. Mereka bukan manusia. Mereka tidak perlu ditanggapi. Kalau Kakang Patih merasa tidak senang, Kakang Patih tinggal memerintahkan agar prajurit-prajurit Mataram mengepungnya. Pasti binatang itu bisa segera ditangkap dan terserah Kakang Patih mau diapakan. Mau dikurung atau dibunuh. Atau dibuang ke tengah hutan. Terserah. Tidak, Nyi. Tidak. Aku akan memenuhi tantangan itu. Aku malu kalau sampai tidak bisa membinasakan seikor binatang yang tidak bermartabat dan tidak berperi kemanusiaan. Ya, terus melolong begitu. Ayo, melolong terus. Jangan berhenti. Kamu pikir Patih Joyo Suponto takut? Sama sekali tidak. Tunggu kehadiranku. Jangan kamu bersembunyi di tempat gelap. Karena aku akan bisa menemukanmu dan membinasakanmu. Kakang, Kakang Patih. Jangan pergi, Kakang. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Terima kasih telah menonton Nah Ki Bekel kita sudah sampai di desa Jatisari Dulu Ki Lurah itu tinggalnya di sini Nah tapi sekarang dia memilih tempat yang lain yang lebih aman Karena pada saat terjadi gunung merapi meletus beberapa waktu yang lalu Rumahnya wancur dan seluruh tanamannya rusak berat karena diterjang medus gembel Oh iya ini Bagus Merapi kemana ya? Iya kok kita cari-cari tidak ketemu juga Nanti kalau Ki Lurah bertanya kita menjawab bagaimana ya? Iya kita jawab apa adanya saja Blendung Kita jelaskan bahwa Bagus Merapi diam-diam pergi meninggalkan kita Oh begitu? Iya Dan kita sudah berusaha mencarinya tapi tidak ketemu Ya sudah lah Ayo sekarang kita cari gumuk putih Aku sudah capek sekali Aku mau istirahat Sama Ki Bekel Aku sudah sangat capek Ngantuk Laper Laper lagi Tapi kita nanti mau makan apa ya? Mudah-mudahan saja Ki Lurah masih menyimpan makanan yang bisa mengisi perut kosong Ubi rebus juga tidak apa-apa Atau anu ketela pohon yang dibakar juga Sudah cukup Ah kamu ini bagaimana Blendung? Makanan saja yang kamu pikirkan Ayo sudah cepat jalan Pak mau kemana sih malam-malam begini? Hujan di luar banjir lagi Justru itu Aku harus bangunkan warga yang rumahnya di daerah rawan banjir Bu Supaya mereka bisa siap-siap mengungsi Atau mengamankan keluarganya Tapi hujannya deras banget loh Pak Gimana dengan rumah kita? Insya Allah rumah kita aman Bu Posisinya cukup aman dari banjir kok Aku ikutnya Pak Bantuin ibu-ibu Pasti mereka repot Sudah ibu di rumah saja Coba hubungi petugas dari kelurahan BNPB atau BBBD Badan penanggulangan bencana daerah terdekat Supaya mereka datang lebih cepat ke daerah bencana Iya ya Pak Jadilah keluarga siaga bencana Kapan saja siap membantu masyarakat dan lingkungan yang sedang tertimpa bencana alam Mari kita jaga alam dan lingkungan kita Agar jauh dari bencana Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB Badan nasional penanggulangan bencana Badan nasional penanggulangan bencana Bambang Jager sebagai bekal wangso kuno Saudara peringan Saudara peringat Asmara di tengah bencana Asmara di tengah bencana Semua kembali pada sang pencipta Semua kembali pada sang pencipta Semua kembali pada sang pencipta